Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita telah tiba di hari Minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020 ini. Dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saudara-saudara, meskipun kita masih dalam situasi dan kondisi pandemik COVID-19, namun biarlah semangat perjuangan hidup dan kerohanian iman kita di dalam Kristus terus bertumbuh karena kasih karunia Allah bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan kami datang kepadamu dan bersyukur karena Tuhanlah yang memelihara setiap hidup kami bersama dengan keluarga dan gerejamu. Kami bersyukur kami berada di penghujung tahun 2020, khususnya di hari Minggu terakhir di tahun ini. Beberapa hari lagi Tuhan kami akan bersama-sama mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, 2021. Kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur tetapi juga berdoa, biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati kami untuk bisa memasuki tahun 2021. Kami akan bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup menghibur, menguatkan, dan memberikan kami pengertian bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan supaya firman yang hidup ini berbicara kepada setiap kami di dalam situasi dan kondisi yang kami alami. Tuhan tolong hambamu yang lemah dan terbatas ini, biarlah engkau berkenang dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-17, ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapak yang kudus. Beliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorangpun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Selanjutnya, kita akan membaca Injil Matius fasal yang ke-28, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jamaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ada banyak orang terkadang bertanya kepada saya, mudahkah bagi saya untuk mengambil sebuah keputusan untuk menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan. sesungguhnya tidak mudah bagi saya. Ada berbagai pertimbangan di dalam diri saya menjadi sebuah pergumulan, karena saya tahu menjadi seorang hamba Tuhan memiliki tantangan yang tidak mudah. Sejak remaja, saya menyaksikan kehidupan para hamba Tuhan, tidak mudahnya untuk membangun kesetiaan, ketulusan, dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Selain itu juga, tidak mudah bagi saya mengambil keputusan oleh karena kondisi keadaan keluarga saya. Maka itulah sebabnya setiap kali pertanyaan ini diberikan kepada saya, saya selalu mengatakan tidak mudah bagi saya untuk mengambil keputusan dan mentaati panggilan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sudah berusaha untuk melarikan diri dari panggilan, namun akhirnya panggilan Tuhan terus itu berkobar-kobar di dalam hati saya. Maka saya memenuhi panggilan Tuhan untuk masuk ke Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, yang waktu itu masih bernama Saat Malang pada tahun 1985. Pada waktu itu ayah saya belum menjadi orang Kristen, belum percaya kepada Yesus Kristus. Namun ibu saya sudah percaya kepada Kristus. Ibu saya seorang yang sederhana, di mana beliau tidak pernah mengecap pendidikan. Perkataan beliau yang menghibur dan menguatkan, ketika dia mengatakan bahwa dia akan selalu berdoa untuk saya, berdoa agar tetap diberikan kesehatan, kemampuan untuk belajar, dan selalu dijaga oleh Tuhan. Saya pun berkata bahwa saya akan selalu mendoakan mama, papa, dan ketiga saudara saya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya teringat pada hari ketika akan berangkat menuju ke Saat Malang, melalui pelabuhan Makassar dengan menaiki kapal laut untuk menuju ke Surabaya, yang selanjutnya menuju Saat Malang. Mama saya dengan menangis, mengantar, dan merelakan saya pergi. Mama berulang kali berkata, Saya doa mama selalu bersamamu, dan saya juga berkata kepada mama, saya juga selalu akan berdoa untuk mama dan keluarga. Saudara-saudara bersyukur mama diberikan kesempatan untuk menyaksikan anaknya ini menyelesaikan studi dan melayani Tuhan, sampai mama kami dipanggil Tuhan pada tahun 2002, setelah mengalami sakit diabetes yang cukup berat. Saudara-saudara doa dari mama begitu sangat berarti, dan bagaikan menyertai setiap langkah persembahan hidup saya untuk dibentuk dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara Yohanes 17 ayat 9 hingga 13, merupakan bagian dari doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Doa yang sangat dibutuhkan oleh murid-murid. Isi doa Tuhan Yesus ini dalam perikot Yohanes 17 ayat 9 hingga 13, dirangkum oleh Yohanes, sang penulis Injil Yohanes. Sebuah doa dalam suasana bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid untuk menggenapi misi keselamatan bagi orang-orang berdosa. Sebuah doa yang menggambarkan dengan jelas kebenaran tentang ketidakberubahan alam, tentang relasi antara Kristus dan murid-muridnya dan tuntutan untuk kesungguhan iman dari murid-murid untuk mempercayai dan bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam setiap perjalanan hidup dan tugas pelayanan mereka. Saudara-saudara, doa Tuhan Yesus menegaskan betapa dia mengasihi murid-muridnya dan begitu dia mengenal seutunya akan setiap murid-muridnya. Kasih dan pengenalan tersebut menjadi sebuah representatif bahwa Kristus juga mengasihi dan mengenal kita orang-orang percaya. Bahkan melalui kita, Tuhan ingin memakai kita agar manusia yang berdosa dapat mengalami kasih dan mengetahui bahwa Kristus itu sangat mengenal mereka. Saudara isi doa Tuhan Yesus menegaskan dan meyakinkan murid-murid bahwa meskipun dia tidak bersama lagi secara fisik manusia di tengah-tengah mereka. Namun penyertaan Tuhan itu, penyertaan Allah itu tidak pernah berakhir sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara, ada tiga realita di dalam rangkuman isi doa Tuhan Yesus yang kita renungkan bersama. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 9 dan 10 dari bacaan kita, maka kita dapatkan realita yang pertama adalah realita kesatuan orang-orang percaya dengan Kristus. di dalam dua ayat ini, ayat 9 dan 10 dikatakan murid-murid adalah milik Kristus yang juga adalah milik Allah sendiri, yaitu milik Allah Bapak juga. di dalam doa ini, Tuhan Yesus berbicara tentang kesatuan anak Allah, Yesus Kristus dengan Allah Bapak, sekaligus kesatuan Allah dengan murid-murid yang juga kesatuan orang-orang percaya dengan Allah. Saudara-saudara, di sini atau di bagian ini, Kristus berbicara tentang peranan bersama Allah Bapak dan Allah anak dalam kehidupan orang-orang yang ditebusnya. Bahwa orang-orang percaya adalah milik Allah Bapak dan juga milik Allah anak Yesus Kristus. Bahwa segala sesuatu ini yang kita miliki juga adalah milik Tuhan. Tetapi tidak semua yang dia miliki yaitu ala miliki adalah milik kita. Siapapun bisa berkata kepada Tuhan, semua milikku adalah milikmu, tetapi hanya Tuhan yang bisa berkata milikmu adalah milikku. Saudara-saudara, doa Tuhan Yesus menegaskan jelas sekali tentang ketidakberubahan Allah meskipun situasi dan kondisi serta waktu itu berubah. Saudara, apa implikasinya? Implikasinya bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Allah merupakan hal yang tidak dapat terbatasi dan pasti terjadi karena tidak bisa terhindarkan. Saudara-saudara, sebuah perkataan yang diucapkan Bevings di dalam buku doktrin yang sulit mengenai kasih Allah. Dikatakan doktrin imutabilitas atau doktrin tentang ketidakberubahan Allah memiliki signifikansi tertinggi bagi kekristianan. Ini adalah sebuah kekontrasan antara yang dikatakan ada, bein, dan apa yang dikatakan menjadi, becoming, yang menandai perbedaan antara sang pencipta dan ciptaan termasuk kita bahwa dikatakan dialah yaitu Allah keberadaan yang sejati dan tidak dalam keadaan menjadi. Saudara-saudara jelas kekristianan yang sesungguhnya yang kita percaya dan kita imani selalu menegaskan bahwa iman itu bukanlah bagaikan melompat secara membuta ke dalam kegelapan atau mempercayai sesuatu, mempercayai tanpa ada alasan sama sekali. Melainkan iman itu mengandung suatu aspek intelektual. Saudara-saudara maka kita boleh berkata iman bukan bersandar pada ketidaktahuan melainkan dikatakan kepada pengetahuan. Dan itu adalah pengetahuan bukan hanya tentang Allah melainkan tentang kehendak ilahi. Itu yang dikatakan John Calvin di dalam bukunya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan realita yang kedua yang kita renungkan adalah realita kehidupan orang-orang percaya. Di dalam pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus peliharlah mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudara doa Tuhan Yesus menegaskan bahwa murid-murid perlu menyadari bahwa mereka bukan milik dunia namun milik Kristus. Murid-murid meskipun masih ada di dalam dunia namun mereka harus terus membangun relasi dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan dan pelayanan mereka. Saudara-saudara untuk memahami arti makna penyertaan Allah dikaitkan dengan iman berhubungan berarti dengan relasi yang intim kita dengan Allah. Relasi yang intim itu akan membangun pengenalan kita yang semakin mendalam tentang Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara di dalam Yohana 10 ayat 27 hingga 28 disana dikatakan sebuah pengajaran Kristus Sang Gembala yang menegaskan tentang relasi gembala dan domba-dombanya yang saling mengenal saling mendengarkan dan kehidupan itu dijaga dan dianugerahkan oleh Allah sebab Bapak yaitu Allah yang menganugerahkan kehidupan untuk menjadikan milik Allah di dalam Kristus dikatakan Allah yang sedemikian adalah Allah yang lebih besar daripada siapapun. Saudara-saudara saat kita orang-orang percaya membangun relasi yang intim yang akrab dengan Allah maka orang-orang percaya itu akan mengenal bagaimana Allah menyertai dia dia akan mengalami penyertaan Allah mengalami kehadiran Allah dalam setiap langkah perjalanan hidupnya dan di dalam situasi kondisi apapun Allah tetap hadir di dalam setiap hidupnya saudara-saudara relasi kita dengan Kristus akan menolong kita orang-orang percaya untuk memiliki kepekaan memiliki sensitivitas untuk menilai dan menguji diri kita apakah kita berjalan bersama dengan Tuhan atau sedang berjalan menjauh dari Tuhan saudara menarik untuk kita mungkin penting untuk merefleksikan beberapa pertanyaan yang untuk kita renungkan tentang kehidupan kita saat ini saudara saya mengajak kita untuk mencoba menanyakan pada diri kita apakah perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya bagaimana perbedaan kita itu dalam nilai-nilai tentang hidup tentang hal-hal yang menjadi sebuah prioritas tentang gaya hidup tentang gaya kita bertindak dan pola berpikir kita saudara dapatkah kita menjawab dengan menyatakan bahwa nilai-nilai hidup kita itu berbeda kita orang yang mencintai hidup kita memiliki kasih mengasih keluarga hidup dalam keadilan kita mencintai kebenaran kita mau hidup dalam kejujuran saudara-saudara apakah kita selalu akan berusaha memahami sudut pandan Tuhan sebagaimana yang diajarkan di dalam Alkitab sebelum saya dan saudara itu mengambil keputusan sebelum saya dan saudara itu menjalani hidup dan melakukan segala urusan kita di dalam kehidupan ini saudara-saudara dapatkah kita berkata bahwa sesungguhnya kita ini orang berdosa yang telah diampuni oleh kasih karunia Tuhan dan prioritas hidup kita itu diatur dalam terang fakta bahwa hidup hidup kita ini karena kasih karunia ada pola hidup kita yang kita bangun ketika kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita hidup kita itu diatur oleh kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh untuk kita pahami yang terus menuntut kita untuk memahami kebenaran saudara-saudara dapatkah kita berkata bahwa kita akan menggunakan bakat kita talenta kita potensi yang ada pada kita dan kita gunakan itu secara berbeda dengan cara dunia kita tidak akan menghabiskannya atau menggunakannya untuk memperkaya atau memajukan diri kita sendiri yang semuanya melawan kebenaran melawan pimpinan Tuhan saudara-saudara apakah kita dapat berkata bahwa kita adalah pribadi orang-orang percaya yang dapat dipercayai bahwa kita ini selalu akan menggunakan kemampuan-kemampuan kita itu untuk kemuliaan Tuhan atau yang terjadi sebaliknya kita nampak begitu lemah hidup kita tak bersemangat dan kadang karena situasi kondisi tertentu kita mudah melupakan Tuhan saudara-saudara ataukah seseorang itu melihat kita melihat hidup kita yang nampak dari luar ini sebenarnya kita telah menyanyiakan banyak potensi talenta dan bakat kita dan bahkan mengabaikan kesempatan kesempatan di dalam hidup kita kairos-kairos di dalam hidup kita untuk memajukan kerajaan Allah saudara-saudara kita memperhatikan doa Tuhan Yesus yang diajarkan di dalam bacaan firman Tuhan khususnya ketika dia berdoa untuk murid-muridnya doa Tuhan Yesus bukanlah dalam pengertian bahwa kita harus menjauhkan diri dalam percakapan atau interaksi kita dengan orang-orang yang belum percaya di dalam pekerjaan atau di dalam usaha atau dalam dunia profesionalisme kita tentu bukan itu Tuhan tidak mengajarkan pengertian seperti itu Tuhan juga tidak mengajarkan bahwa kita harus menjauhkan keluarga kita untuk berinteraksi dengan tetangga-tetangga yang bukan orang Kristen ataukah melarang anak-anak kita itu bermain dengan anak-anak mereka saudara-saudara pengertian seperti itu bukan diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan diajarkan di dalam imam kekristianan yang benar saudara-saudara untuk mempertahankan hubungan yang penuh kasih antara kita dengan kristus jika itu terbangun dalam sebuah relasi yang intim maka itulah yang memungkinkan kita orang-orang Kristen berada di dalam dunia ini tetapi kita bukan sama seperti dunia kita tidak dilarang melakukan kontak dengan dunia kita tidak dilarang untuk menjalin relasi dengan orang-orang sekitar namun Tuhan tahu kita perlu dipelihara kita perlu dijaga dari bahaya pengaruh-pengaruh dunia yang mengerikan yang bisa menghancurkan kehidupan kita dan kehidupan iman kita saudara-saudara realita kehidupan bahwa kita ada dalam dunia namun kita dipanggil tidak boleh hidup sama dengan dunia saudara apa arti menjadi sama dengan dunia arti menjadi sama dengan dunia berarti kita mengadopsi nilai-nilai dunia dan mencintai hal-hal penghargaan pengejaran yang ditawarkan dunia ini yang semuanya itu mengisikan Tuhan mengesampingkan Tuhan dan apa yang ditawarkan dunia itu lebih daripada Tuhan atau lebih daripada memuliakan Tuhan saudara-saudara kita tidak dapat mengasihi Tuhan dan dunia ini sekaligus di dalam kehidupan ini jikalau kita menjadi sama dengan dunia saudara-saudara sebuah tantangan bagi kita semua bahwa sejujurnya kadang-kadang ada sebagian dari kita itu tidak ingin barang-barang atau kepemilikan kita itu terlepas dari tangan kita kadang-kadang kita tidak ingin mengalami kerugian di dalam hidup ini bahkan kita tidak ingin berhenti untuk menjadi sama dengan sistem dunia ini yang telah kita buat untuk kepentingan diri kita sendiri saudara menarik ada sebuah kutipan yang juga menjadi sebuah pemahaman yang sekaligus menjadi peringatan kepada kita dikatakan tidak peduli seberapa keras anda mencela atau protes jika anda bergabung dengan cara dunia atau pemikiran dunia ini mereka tidak akan mempermasalahkan kata-kata anda karena apa saudara-saudara karena anda telah menunjukkan bahwa anda adalah orang yang tidak setia kepada Kristus saudara-saudara Injil Yohannes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 kembali saya bacakan dikatakan di sana selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci saudara-saudara realita yang ketiga yang kita renungkan adalah realita penyertaan Allah dan sekaligus tuntutan ketatan orang-orang percaya saudara-saudara di dalam Injil Yohannes pasal yang ke-17 ayat 9 sampai 13 yang telah kita baca tadi itu jelas sekali dikatakan merupakan doa Tuhan Yesus untuk murid-murid dimana mereka diberikan tugas yang sangat jelas yaitu tugas pelayanan yang mereka harus teruskan yang harus dikerjakan oleh mereka meskipun Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka secara fisik manusia atau sebentar lagi atau nanti sudah naik ke surga saudara-saudara di bagian firman Tuhan Matius 28 ayat 20 disana kita dapatkan sebuah perintah kepada murid-murid untuk memuridkan orang lain tapi disitu juga dinyatakan bahwa ada penyertaan Tuhan sehingga jelas saudara-saudara Matius 28 ayat 20 bukan sekedar perintah namun jelas dikatakan ada kehadiran Allah di tengah-tengah kataata mereka di tengah-tengah kataata kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka saudara-saudara doa Tuhan Yesus adalah doa tentang penyertaan Allah dan penyertaan Allah itu pasti terjadi berkenaan juga dengan perintah kepada murid-murid supaya mereka itu melanjutkan tugas pelayanan misi dan penginjilan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka saudara-saudara Tuhan Yesus mulai menunjukkan bahwa sesungguhnya akan tiba waktunya dia tidak lagi di dunia ini dia sudah mulai mengucapkan selamat tinggal pada murid-murid tetapi pada diri murid-murid meskipun tetap ada di dalam dunia mereka harus melakukan tugas pelayanan meskipun juga mereka tidak akan mendengarkan secara langsung seperti kalau Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini mereka tidak lagi mendengar nasihat itu secara langsung bahkan pembelaan yang biasa mereka dapatkan dari Kristus saudara-saudara Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-murid harus sadar harus memahami bahwa mereka harus berjuak mereka harus bertumbuh imannya dan Tuhan ingin mereka mempercayai bahwa janji penyertaan itu penyertaan dari Tuhan itu pasti mereka alami saudara-saudara untuk mengalami penyertaan Tuhan orang-orang percaya membutuhkan tekat membutuhkan kesungguhan untuk selalu memiliki iman yang percaya penuh dan juga bersandar penuh kepada Tuhan yang mengasihi kita saudara memang untuk memenuhi panggilan Tuhan seringkali godaan itu datang dan godaan itu datang seringkali melalui pengalaman entah itu pengalaman yang sukses atau pengalaman kegagalan seringkali menjadi penyebab bagi banyak orang Kristen tidak melakukan evaluasi tentang perjalanan hidup imannya atau perjalanan kekristenannya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan betul Tuhan tidak ingin kita orang-orang percaya itu menghamburkan berkat-berkat kasih karunia Tuhan baik itu apa yang diberikan kepada kita dengan kemampuan kita talenta kita bakat kita sebagai sebuah daya ataukah memberikan kita dana dengan berkat-berkat materi atau kesempatan-kesempatan waktu untuk melayani Tuhan Tuhan tidak ingin kita menghamburkan berkat-berkat itu tanpa tahu kehendak Tuhan atau kita menghamburkan itu dengan tidak bertanggung jawab dalam penggunaan yang tidak jelas saudara-saudara namun godaan ketidak taatang orang-orang percaya seringkali juga datang disebabkan karena apa yang dikatakan perhitungan di dalam hidup ini tentang untung dan rugi saudara-saudara seringkali banyak orang-orang percaya lebih ingin menerima daripada memberi lebih ingin dilayani daripada melayani sehingga hati semangat yang berkorban itu seringkali menjadi sebuah godaan maka muncullah ketidak taatang karena perhitungan untung dan rugi padahal kita lupa segala yang kita miliki daya dana bahkan waktu kita itu adalah datang dari Tuhan merupakan kasih karunia Tuhan saudara-saudara sikap ketidak taatang seperti itu bahkan seringkali semakin tidak jelas jika kita lihat dan melihat dan memerenungkan kehidupan orang-orang Kristen yang seringkali tidak jujur untuk mengakui bahwa seringkali sudah mencampur adukan panggilan Tuhan itu karena ketakutan karena kekhawatiran bahkan ada konsep-konsep tentang pelayanan yang sempit sehingga seringkali mengaburkan pimpinan Tuhan terhadap panggilan hidup orang-orang Kristen saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan mari sejenak kita memperhatikan tentang orang-orang di dalam dunia misi di dalam dunia pengabaran Injil kalau kita membaca dan menyaksikan kisah misi dan pemberita Injil kita melihat bahwa orang-orang yang memberikan dirinya memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan untuk pemberita Injil dan misi Tuhan kita dapatkan bahwa mereka memiliki sikap percaya dan ketata yang penuh ada banyak contoh yang bisa kita lihat seperti tokoh-tokoh misi seperti Robert Morrison Hudson Taylor R.A. Jeffrey William Carey Johnson dan tokoh-tokoh pelayanan misi sampai hari ini dan bahkan tokoh-tokoh misi yang akan datang yang memiliki kesungguhan maka kita dapatkan di sana sebenarnya bahwa kita mengetahui bahwa mereka mengalami dan menyaksikan penyertaan Tuhan yang tak pernah berakhir bahwa mereka mengalami semua penyertaan Tuhan meskipun mereka dihadapkan atau diperhadapkan dengan realita-realita kehidupan dan pelayanan yang sulit mengapa saudara-saudara karena sebagaimana konteks Tuhan Yesus di dalam doanya kepada murid-murid untuk memenuhi panggilan melanjutkan misi Kristus tokoh-tokoh misi sebagaimana murid-murid dan juga kita dituntut untuk memiliki ketaatan bahwa ketika kita taat dan kita tahu itu pimpinan Tuhan kita harus melanjutkan panggilan Tuhan bagi kita termasuk di dalam panggilan bermisi di dalam dunia ini karena disanalah ada kepastian penyertaan Tuhan di tengah-tengah ketaatan kita yang percaya dan berserah penuh saudara-saudara maka jelas dikatakan kita akan mengalami penyertaan Tuhan kalau disertai dengan imam percaya kita yang penuh dan ketaatan yang penuh kepada Tuhan saudara-saudara ada tiga alasan mengapa Kristus tidak membawa segera murid-murid pada waktu itu dan kita hari ini segera meninggalkan dunia dan langsung ke surga tetapi meninggalkan murid-murid pada waktu itu dan kita hari ini orang-orang percaya yang masih hidup hari ini sekarang saudara-saudara yang pertama karena kita tinggal di dunia ini adalah untuk kebaikan kekal kita hidup kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk selamanya hidup kita ini adalah sebuah petualangan perubahan dari Tuhan bagi hidup kita yang kedua adalah karena dunia membutuhkan kita setiap orang percaya di dunia ini dipanggil untuk memberitakan untuk menyaksikan untuk menegaskan bahwa setiap orang di dunia ini sesungguhnya membutuhkan Yesus Kristus dan kita ditinggal disini untuk melanjutkan pekerjaan misi dan pengabaran Injil Yesus Kristus supaya banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Kristus yang ketiga karena saya dan saudara sebagaimana murid-murid dan setiap orang percaya terpanggil untuk memuliakan Tuhan seperti perak yang dimurnikan dan kotorannya dihilangkan agar lebih dapat mencerminkan keberadaannya yang seharusnya untuk dapat terlihat demikianlah kehidupan kita kehidupan murid-murid yang seringkali diperhadapkan dengan berbagai ujian di dalam kehidupan ini baik itu godaan ataupun kesulitan namun saudara-saudara kita harus tetap percaya kita harus tetap bersandar penuh kita harus taat karena itu mari saya mengajak kita memikirkan dan memahami bahwa Allah telah membuat keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat tentang keselamatan setiap kita orang-orang percaya sebelum setiap orang percaya itu diciptakan sebelum dunia diciptakan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ala anak dalam waktu yang telah ditentukan berinkarnasi menjadi manusia mengenapi panggilan mati di kayu salib menggantikan menanggun dosa bagi setiap kita di dalam korban penubusan keselamatannya bagi kita kita berkata bahwa Allah Rukus itu mematraikan keselamatan kita sehingga keselamatan kita itu sekali untuk selamanya dan tidak bisa diambil oleh siapapun bahwa Allah Rukus itu menegaskan bahwa dia menyertai kita dia memberikan kekuatan penghiburan kepada setiap kita orang-orang percaya yang selalu setia dan percaya penuh kepada Tuhan dengan jelas saudara-saudara Allah tidak pernah berhenti mengasihi orang-orang percaya Allah tidak pernah berhenti mengasihi saya dan mengasihi saudara maka pertanyaannya apakah mungkin Allah tidak menyertai orang-orang percaya apakah mungkin Allah tidak menyertai saudara-saudara dan saya dan membiarkan kita sendiri dalam menjalani dan memenuhi panggilan Tuhan saudara-saudara jelas jawaban dari semuanya itu tidak mungkin yang pasti adalah Allah menyertai kita saudara Charles Purja berkata Anda telah ditebus tapi tetap perlu dijaga Anda telah dilahirkan kembali tapi Anda tetap perlu dijaga Anda memiliki kebunia hati tapi Anda tetap perlu dijaga saudara-saudara mari kita selalu bersyukur untuk kehidupan kita kehidupan selama tahun 2020 yang tinggal beberapa hari lagi ini meskipun di tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat tidak mudah bagi kita sangat tidak mudah khususnya dengan kehadiran dan dampak dari pandemi COVID-19 tapi itulah sebuah realita yang terjadi dan diizinkan Tuhan namun saya mengajar saudara-saudara mari kita menjadi orang Kristen yang tangguh mari kita mempersiapkan hati kita memaksudkan tahun 2021 dengan semangat dan iman dalam pengenalan yang semakin mendalam dan bertumbuh akan alat tritunggal yang sangat mengasih kita mari kita percaya dan bersandar sepenuhnya kepada alat tritunggal dan kita membawa diri kita masuk di dalam ketaatan yang penuh bahwasannya kita pasti mengalami penyetang Allah yang selalu bersama kita sampai selama-lamanya mari kita berdoa kami sungguh bersyukur Tuhan biarlah firman mu yang hidup terus berfirman berbicara kepada setiap kami sehingga ketika kami merenungkan perjalanan hidup kami kami mengaminkan bahwa Tuhan lah yang telah menghantar kami di penghujung tahun 2020 ini meskipun kami melewati hari-hari yang sulit karena pandemik dan dampak COVID-19 ini demikian juga yang dialami gerejamu pelayanan dan biarlah Tuhan juga akan menolong kami tetap memenuhi panggilan kami memenuhi kesaksian hidup kami menjadi orang Kristian tangguh yang kuat dan memberitakan tentang kabar baik Injil keselamatan Yesus Kristus satu-satunya juruselamat bagi manusia yang berdosa Tuhan Tuhan siapkan kami memasuki tahun 2021 dengan iman dengan sebuah doa bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami bahwa Tuhan akan selalu menopan kami menghibur menguatkan dan memberikan pengertian Tuhan pimpillah setiap langkah hidup kami supaya kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasih kami berkatilah gereja Tuhan berkatilah anak-anakmu dimanapun mereka berada mereka boleh kuat menghadapi pergumulan pergumulan hidup mereka tetap boleh berjuang memiliki semangat perjuangan hidup dan membangun keluarga di dalam kerendang hati untuk hidup dengan bahagia dan harmonis saling pengertian saling memberi saling melayani kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi bagi orang sekitar kami kami menjadi anak-anak Tuhan yang turut membangun bangsa dan negara kami terima kasih Tuhan terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin